Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi penghasil uang Waduh, aplikasi penghasil uang Dari namanya udah menggiurkan ya Namanya Palas Asset Oke, namanya Palas Asset Aplikasi ini tergolong baru Cuma banyak yang mempromosikan Oke, masih baru tapi banyak yang mempromosikan gitu ya Ketika melakukan pendaftaran seperti ini Ini tampilan brandanya Itu dapet 2.000 perak ya 2.000 rupiah Tampilannya seperti ini Nama aplikasinya Palas Asset atau PA PA bukannya pendek akal ya Tapi ini Palas Asset ya Oke, nah langsung saja disini Untuk produk investasinya Jadi ini harus investasi teman-teman Harus investasi kalian top up atau deposit ke aplikasi ini Nanti kalian dijanjikan profit konsisten gitu ya Contoh Modal Rp50.000 Setiap hari dapet Rp15.000 Berarti 30% profitnya Periodenya sampai sebulan 30 hari Jadi dalam waktu sebulan Modal Rp50.000 Kalian dijanjikan Rp450.000 Totalnya 900% Teman-teman Waduh Investasi Investasi tahun 2024 ini memang Di luar nurul Modal Rp50.000 Per hari 30% Yaitu Rp15.000 Setelah sebulan Kalian dijanjikan Profit 900% Atau setara dengan Rp450.000 Kalian percaya nggak Adanya investasi seperti ini Beneran nggak? Nah Jawab sendiri ya Nah Terus disini Modal Rp100.000 Ya Pengembaliannya 31% Selama 30 hari Total 930% Setara Rp930.000 Cuma modal Rp100.000 Itu pertanyaannya duitnya di Di gimana ini gitu Digunting-gunting Jadi banyak gitu Atau Miara tuyul Terus ada yang Rp300.000 Makin tinggi kalian deposit Makin Besar Nominal yang dijanjikannya Contoh ini yang Rp15.000.000 Teman-teman Rp15.000.000 Hariannya Kalian dijanjikan Rp6.450.000 Sehari Yaitu 43% Waduh Modal Rp15.000.000 Sehari kalian dapat Rp6.450.000 Nggak ngapa-ngapain Rp3.000.000 Rp3.000.000 30 hari Selama 30 hari Waduh Kalian lihat sendiri tuh 1290% Terus yang Rp20.000.000.000 Ya sama Kurang lebih sama Jadi semakin tinggi Kalian Investasi Semakin besar Nominal yang dijanjikan Terus disini Nah Ini adalah Skema undang temannya Oke Skema undang temannya 25% Plus 4% Plus 1% Satu kali komisi Oke Mau satu kali Mau dua kali Ini jelas Ponzi teman-teman Skema ponzi Oke Jadi Palas aset yang saya bahas ini Ini adalah Investasi bodong Teman-teman Ya Nggak logis Imbal hasilnya nggak logis Investasi itu Fluktuatif Kalian juga Para pemain ponzi Paham itu Cuma kalian memanfaatkan Memanfaatkan untuk apa Untuk cuan kalian Jurumusin orang Supaya kalian dapat cuan Gitu ya Nah terus disini 25% itu untuk Undangan langsung Undangan tingkat pertama Level 1 lah 4% Undangan tidak langsung Undangan tingkat kedua 1% Undangan tidak langsung juga Undangan tingkat ketiga Jadi Buat teman-teman Yang orang awam nih Jangan sampai mau Kecemplung Di investasi bodong Sama ponzi Soalnya kalian nanti Akan jadi korbannya Korban scam Korban penipuan Dari palas asetnya Websitenya Palasaset.co Oke Websitenya Palasaset.co Dan disini saja Kalian Kalau kalian pemain ponzi Yang nonton channel saya Yang mampir ke channel saya Kalian harusnya Udah nggak bisa ngelak Udah nggak Nge-ia lagi Gitu ya Sebetulnya bodo amat Kalian mau Main mau nggak Untuk para pemain ponzi Leader ponzi Ya bodo amat Tapi jangan ngibulin Orang awam Dengan dalih Ini investasi Kalau kalian pemain ponzi Dan sudah memang paham Ini ponzi Kalian bilang Ini ponzi Skama ponzi Pencetusnya dulu Charles ponzi Gitu ya Terus ini tuh Bakalan Melakukan penipuan Di ujungnya Melakukan skam Ini tuh Bahasa kerennya Skamer Penipu Gitu harusnya Jangan Ngibulin orang awam Dengan dalih investasi Gitu Oke Nah bilang aja Ini tuh ponzi Main di awal Biar cuan Kan kayak gitu Di tengah-tengah macet Akhirnya skam Gitu ya Terus Kalau kalian Sudah Masuk ke aplikasi Seperti ini Investasi bodong Skama ponzi Ya kalian mau nggak mau Nanti terseret Terseretnya gimana Untuk orang awam Nah Kalau kalian sudah masuk Ke investasi bodong Mau nggak mau Kalian nanti mengikuti Aturan main si penipu Di skamer ini Setelah saya cek ya Palas aset ini Palas aset.co ini Itu nggak cuma di Indonesia Ada di daerah Asia Selatan Nggak tahu Bangladesh Nggak tahu Pakistan lah Antara kedua negara itu Saya lihat-lihat di Youtube Oh ternyata Skamer ini Nggak cuma di Indonesia Gitu Mereka juga di daerah Asia Selatan Dan itu udah biasa Daerah Bangladesh Terus Pakistan India Itu udah biasa Target-target Market Skamer itu ya Selain di kita Di negara-negara tersebut Ada juga di daerah Di daerah lagi Di negara Kayak Kayak Filipin Gitu ya Dari lihat bahasanya Dari Dari nama Mata uangnya Peso Gitu kan Ya Intinya Palas aset ini Jaringan internasional Teman-teman Jadi Jaringan internasional Palas aset ini Hati-hati teman-teman ya Oke Meskipun ada Ini nih Apa Sertifikat Inggris Ya Saya tuh udah 5 tahun loh Bahas beginian Dan sertifikat-sertifikat Seperti ini Itu udah 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 biasa Supaya menarik minat Si Calon korban Begitunya Palas aset ini Piling saya Kalaupun bener Ada namanya Perusahaan Bernama Palas aset Itu pasti Cuma mencatut Nama perusahaan Orang lain Oke Tapi kalau Nggak ada Perusahaan Palas aset Yang sebenarnya Berarti mereka Bikin Perusahaan-perusahaan Dan sertifikat-sertifikat Seperti ini Udah Udah biasa Gitu ya Di ponji Untuk menarik minat Jadi Contoh kemarin Smart wallet BBH Terus Si moni Dah banyak Semua ponji Itu Pasti Memunculkan Seperti Sertifikat Tapi bukan legalitas Di Indonesia Ini legal Ilegal Teman-teman Bodong Dan di luar negeri Sana pun Belum tentu legal Gitu Kalau disini sih Namanya Perusahaan Urbi Urbi At orbi Ltd Ya Dari namanya Kayak Kayak Kalau kalian yang Nasrani Pasti paham ya Urbi At orbi Kayak Pinato Kepausan Gitu ya Oke Dengan Menggunakan nomor Asal-asalan Saja Kalian udah Udah bisa Daftar Gitu kan Jadi dimana Letak keamanannya Oke Jadi mungkin itu saja Video kali ini Tentang palas aset Semoga teman-teman Nggak menjadi korban Investasi bodongnya Oke Sampai jumpa lagi Bye-bye